Nama saya Kosnadi, saya tinggal di RT Satu, RW 14, Dusun Nangkrik, Urahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Ini jenisnya apa nih Pak Kosnadi? Ini BD ini BD 3, di kandang saya ini sekitar ada di Baru Pungkor, dengan berbagai jenis. Paling tua yang siap panen ini umur 42 hari, 6 minggu, sekitar 700an. Kemudian ada umur 4 minggu, sekitar 750an ekor. Kemudian yang di sana ada sekitar 600an ekor, itu umur 7 hari. 7 hari, berarti baru menetes ya Pak? Baru belum lama ya, baru seminggu. Kemudian ada yang itu seribu ekor, itu calon gigit atau parin stok, itu umur 3 hari sama umur 1 minggu. Kemudian tadi disampaikan ini jenis hibrida Pak ya. Ini sudah mengenal dari mana Pak, jenis hibrida, ya? Ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Yang asalnya dari Balik Nangkotor, tapi nanti bisa langsung ke petugasnya. Oh iya, di sini ada pablan ya. Pablan ini dari yang Kalimantan. Masa sama harmonik. Sudah berapa lama Pak, senagam menggunakan pablan, Masa? Kalau BP ini, karena saya baru awal BP ini Masa Jogja, ya tadi kali ini, ya selama mulai dari awal dia datang. Yang angkatan pertama itu juga ya? Yang angkatan pertama. Yang sekarang sudah 22 hari ya? Ya, itu seminggu setelah datang, itu baru dikasih nasa. Mau campur-campur sama makanan. Jadi dosenya seperti apa? Satu tutup botol. Ya, sama ini satu tutup botol. Satu tutup botol. Berarti satu tutup botol piosin asa ditambah dengan satu tutup botol hormonik. Kemudian? Kemudian dicampurkan ke makanan itu. Makanannya? Iya. Itu diberikan tiap hari? Tiap hari. Untuk berapa kilogram makan tersebut? Masa sebarang? Satu ember. Satu ember, kecil atau besar? Yang besar. Besar berarti sekitar 15 kilogram ya? Satu hari berapa kali pemberian produk nasanya? Dua kali. Dua kali? Waktunya? Pagi dan sore. Pakannya apa saja yang digunakan? Matarak, ampas kundus, sampah kacung, sampah kudus. Mas, berapa? Tujuh botol. Tujuh botol. Yang piosin asa berapa botol? Tujuh botol. Tujuh botol? Harmoniknya? Tujuh botol juga. Dalam waktu 42 hari ya? Gitu. Pagi dan sore ya? Sebenarnya gini, kemarin saya ada tamu dari Kalimantan, kebetulan sama Mas Burian ini. Benio ini datang ke sini, tanya ini umur berapa ya? Umurnya sekian. Pakannya, saya mengatakan pakannya yang disampaikan Mas Kuntoro tadi. Itu seperti itu. Lah kok, sana malahiran? Kok ini sama dengan menggunakan pakan pabrik? Artinya, pakan standarnya kan BR-1, BR-2. Tapi di sini digunakan pakan yang hanya seperti ini. Bikin tadi ya? Tapi apa rahasianya? Ya saya bilang, ini saya tambah rasa. Akhirnya mereka mau mencoba. Kalau ini pertumbuhan itu sudah normal. Artinya sama dengan yang pakan standar. Pakan standar itu BR-1, BR-2. Karena kita hanya menggunakan karak, terus pakan gembus sama das geriah, das geriah sama katul. Ini ternyata sama. Kalau naksimakan dengan POC masa itu luar biasa. Kurang terus. Kurang terus. Selalu kurang. Bahkan kami itu masuk. Ini sudah diberi berapa pun masuk. Kalau ini mungkin diberikan, ya tidak dibatasi, mungkin bisa lebih besar daripada ini. Untuk awal, ini yang pertama ini ya. Ini dari sekitar 720 ekor, ya sekitar 9 kok waktu itu, itu hanya mati 12 ekor. Dari pengamatan Pak Lusnyari, memang bawa kotoran setelah menggunakan perkat nasabah. Kalau bawa kotoran memang agak terkurang. Nama saya Abu Hanto. Saya staff teknis dari Balai Penjutan Ternak Unggul, Tamping Domba Itik, Pelihari, Kalimantan Selatan. Di sini saya dalam rangka monitoring perkembangan dari itik-itik beda yang sudah disebangkan ke bagi wilayah. Itik-itik beda raja ini adalah produk keunggulan yang diciptakan oleh Balai Penelitian Ternak Tiawi Bogor. Kemudian dikembangluaskan oleh BPTU TDI Benarik Kalimantan Selatan. Untuk itik-itik beda ini semuanya adalah itik lokal. Awal mulanya adalah persilangan antara itik jantan mojosari disilangkan dengan itik bekina alabiyo. Dari persilangan itu kita memanfaatkan namanya efek beterosis. Dua tenak yang berbeda disilangkan nanti hasil ketuanya akan melebihi kemampuan dari ketuanya. Untuk kemampuan ratu betelur itu melebihi kemampuan betelur alabiyo-nya dan kemampuan betelur dari mojosari dan pertumbuhan untuk yang jantan itik raja itu melebihi pertumbuhan dari itik lokal biho maupun itik mojosari. Di tempat kami, di Balai Kebibitan, dan semua setelah standar baik itu pakannya, kemudian tandanya, kemudian pemeliharaannya, pakannya berapa persen protein-nya, berapa persen energinya. Jadi semua sudah tercukupi untuk kebutuhan ini. Baik, ketika kami monitor ke sini, kami melihat kondisi pemeliharaannya katakanlah masih tradisional ya, pakannya juga pakannya lokal dengan harga yang murah pedagang kepesediaan. Tapi ketika kami melihat tenaknya, kok tidak berbeda dengan pakan yang standar di Balai. Perbedaannya di mana ya? Padahal kita jelas, pemeliharaannya berbeda, pakannya berbeda, kok sama hasilnya. Untuk kematian, memang tenak itik itu kebetahan kepada penyakit ya. Lebih banyak kematian itu dari faktor luar. Misalnya, pakan, kemudian manajemen pemeliharaan. Itu terutama pada tenak-tenak usia muda. Gini usia muda itu kan masih tentang terhadap sungguh dingin, kemudian terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Hal yang tokoh adalah pakan. Pakan itu menyediakan asupan gisi, asupan energi, asupan putih. Sehingga tubuh itu cuman tahan tubuh yang kuat. Ketika pakan baik, terhadapkan sehat. Terhadap ada penyakit. Ketika pakan jelek, mengalami, katakan sakit atau apa, hidup untuk anak kematian tinggi. Alam, dari penjagaan sanitasi kandangnya, sudah memenuhi standar dari BPTO, pak? Untuk standar kandang pemeliharaan, belum, pak. Belum, pak ya. Tapi kemudian dari anak kematian ya, pak ya. Dari 720 ekor, ternyata hanya 12 ekor. Luar biasa. Luar biasa. Ini berarti ada waktu lain yang mengatakan daerah tubuh. Daerah tubuh bisa dari pakan, bisa daerah dari daerah lain. Untuk standar, kita masih mencolinya 5 persen. 5 persen dari populasi. Dari populasi. Berarti kalau seperti 700, ini berarti sekitar 35. Eh, 5 persen kali 700 ya. 35 ekor ya. 35 ekor seharusnya. Tapi pak Kusinagi, 12 ekor. Berarti ada sekitar selisih 23 ekor, pak ya. Selisih 23 ekor. Jadi produk NASA yang digunakan satu paketnya jadi pilsen NASA dengan hormonik. Ini menghabiskan 7 botol, pak ya. Satu paketnya berapa rupiah, pak? 43 ribu. 43 ribu. Berarti dikalikan kali 7 botol. 7 botol itu untuk selama 42 hari, pak ya. Jadi nilai berapa itu, pak? 301 ribu. 301 ribu. Nah, sekarang satu ekornya berapa rupiah, pak? Yang rendah adalah 15 ribu. 15 ribu, pak ya. Berarti kali 700 ekor. Berapa itu, pak? 10 juta 500 ribu. 10 juta 500 ribu. Nah, ini kalau kemudian kita kurangi saja dengan penggunaan produk NASA 301 ribu, jadi masih ada sisa? Tepatnya 10 juta 199 ribu. 10 juta 199 ribu. Jadi, mitra NASA, pak Kusnadi, ini cukup masih memiliki keuntungan dengan memperken NASA itu 10 juta 199 ribu. Dan ini belum kita lihat dari angka kematian. Tadi pak Kusnadi menceritakan angka kematiannya itu hanya 12 ekor. Dan dibandingkan menurut pengamatan pak Belianto yang selama ini di lapangan rata-rata umur 42 hari itu dengan pola seperti ini rata-rata kematian ada mencapai 35 ekor. Berarti masih terdapat kelebihan angka kematian yang rendah tadi, pak ya. Sekitar berapa ekor, pak? 12 ekor. 12 ekor dibandingkan dengan 35 masih ada selesai 23 ekor, pak ya. 23 ekor dikalikan harga 15 ribu, pak ya. Itu jadi mencapai sekitar 19 ribu, pak. 15 ribu kali 23 345 ribu. Wah, luar biasa ya, pak ya. Jadi, 345 ribu ini hanya menutupi biaya menggunakan produk NASA tadi. Produk NASA-nya 301 ribu, sedangkan dari angka kematian keuntungan, angka kematian rendah saja itu sudah mampu menutupi tersebut. Yaitu yang senilai keuntungan dari angka kematian yaitu 355 ribu. Iya, pak ya. Luar biasa. Ini Trenasa, di samping kita sekarang sudah ada Pak Widarto, pak ya. Pak Widarto, adalah pedagang yang biasanya juga mengumpulkan bebek-bebek dari para peternak yang kemudian akan dijual secara komersil. Sudah berapa lama, pak, jadi pedagang bebek ini, pak? Ya, kira-kira sudah hampir 4 tahunan. Mengambil bebek dari peternak ini umur berapa, pak? Rata-rata. Ya, rata-rata kalau dari Jawa, itu yang diusaha dari Jawa, itu paling enggak 70 hari. 70 hari. itu dengan bobot pernah dihitung, pak? Ya, kalau baru, kan, pak? Kira-kira ya hampir ada 1 kilo, kan, 12. 1,2 kilo, pak ya? Dalam umur 70 hari. 70 hari. Dan ini pak Kusnadi, tadi sudah disampaikan oleh pak Kusnadi, usia sudah baru 42 hari. Dengan berat sekitar 1,3, pak ya? Pandangan dari Pak Widarto melihat hibrida ratu, pak ya? Jenis ini. Nah, ini bisa diceritakan? Ya, kalau saya melindahkan dari pemeliharaan kusnadi ini, kan? Kalau diantarikan sama teori sama pengkacikan, kok saya terjun, kok tidak, gitu. Kebenarnya, berbeda, kan, pertumbuhannya, kok. Ini baru umur sekian, kok. Sudah hampir sama yang sama 70 hari. Untuk kawan-kawan mitra NASA tersebut nasantara, bagi saya, saya sendiri, saya mengharapkan untuk memakai NASA. Karena saya sudah yakin, betul, dengan NASA ini sudah tidak ada lagi menggunakan NASA, terlihat juga bagus. Untuk kita ibu daraja satu ini, setelah gendis sudah unggul. Sudah memiliki kemampuan gendis yang baik. Untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal, diperlukan faktor keluar, bisa pakan, bisa meredimen, dan segala macamnya. Untuk pakan, supaya menguntungkan, itu kita harus mencari pakan lokal. Semurah mungkin, kemudian selalu kesedia, yang penting bisa bermanfaat. Bisa ditambahkan sepulmen, bisa ditambahkan cap-cap lain yang untuk meningkatkan nilai disipatkan. Nah, dari sini saya melihat ada peternak yang menggunakan produk NASA sebagai sepulmen pakan, itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari itu raja terhadap ini. Demikian mitra NASA, bincang-bincang eksklusi kami yang luar biasa, dengan tokoh peternak dan juga tokoh dari Departemen Pertanian. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bahwa kita bisa belajar dari secara kelemuan maupun dari segi wawasan pengetahuan baru bahwa dengan jenis pakan yang baik ditambah dengan jenis bibit yang baik kemudian dari manajer peneliharaan yang baik maka akan dipeluar penampilan produksi ternak yang akan maksimal yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi. Reportel Happy Kameramen Hakim melaporkan dari Dusun Ngakrik Kelurahan Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Melaporkan Salam Nasa Tidak Tidak Kecamatan Balap here Tidak Kecamatan Waaah tang Morris